Halo sahabat keredok dimanapun kalian berada selamat bergabung kembali dalam tayangan channel dimana kita akan membahas seputar fitur story wisata misteri dan jalan raya jangan lupa subscribe channelnya biar admin lebih semangat lagi untuk membuat tayangan-tayangan menarik bagi anda sekalian like subscribe dan share karena indahnya berbagi akan lebih indah daripada kita bergiba sahabat keredok lenca dimanapun kalian berada Banten adalah sebuah provinsi di wilayah paling barat Pulau Jawa Banten pernah menjadi bagian dari provinsi Jawa Barat namun menjadi provinsi sebagai wilayah pemekaran sejak tahun 2000 melalui undang-undang nomor 23 tahun 2000 pusat pemerintahannya berada di kota serang bantan daerah tahun 1500-an dikuasai oleh kerajaan Hindu dibawah pimpinan empat orang raja yang terkenal dengan kesaktiannya pada saat itu siapa yang kuat maka dialah yang berkuasa sahabat tak jauh dari pusat kota provinsi tepatnya di Kabupaten Pandeglang disinilah terdapat sebuah cerita mistis dan sejarah para jawara Banten terjadi ya Gunung Karang gunung tertinggi di wilayah Banten ini menjadi raksasa tertidur dari Banten setelah sebagian pihak beranggapan bahwa gunung ini ada kemungkinan untuk meletus gunung ini memiliki ketinggian 1778 mdpl termasuk jenis gunung berapi kerucut terdapat di uchila di Nino-… sefak ketinggian 1778 mdpl termasuk jenis gunung berapi kerusi sefak ketinggian 177 mdpl termasuk jenis gunung yang dikak kita Gunung Kara Gunung Kara adalah tempat mendaki dan berjiarah Ada dua alasan orang berkunjung ke Gunung Kara Ya ini, mendaki atau berjiarah Banyak rahasia yang belum terkuak oleh manusia Banyak misteri, mitos, dan legenda di tempat ini Yang menjadikan gunung ini memiliki aroma mistis yang kuat Sejarah Gunung Kara Tidak lepas dari cerita peradaban masa lalu hingga sejarah leluhurnya Dari kepercayaan Hindu-Buddha Sumur tujuh karang yang keberadanya di puncak Gunung Kara ini Dalam ketinggian 1778 MDPL Adalah tempat yang paling sering dijadikan tujuan mendaki dari berbagai penjuru nusantara Sejarah sumur tujuh karang berkait erat dengan Sultan Maulan Hasanuddin Pendiri Kerajaan Banten Sarif Hidaratullah Raja Cirebon I Ya, betul sekali sahabat Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan sumur tujuh Yang dibuat oleh Sultan Maulan Hasanuddin adalah Ketika Sultan Hasanuddin ditantang bertarung oleh Raja Pucuk Umun Raja Banten Girang Pertarungan yang sangat sengit terjadi di puncak Gunung Karang Yang sekarang adanya sumur tujuh Karena kehausan setelah bertarung Sultan Munajat kepada Allah memohon air minum Atas izin Allah maka ditancapkan tongkatnya ke tanah Dengan seketika keluarlah air menyembur dari dalam tanah Nah, lubang yang bekas ditancap inilah sekarang yang disebut keramat sumur tujuh Daripada Gunung Karang Ini sahabat Yang lewat kawah itu jalur mana pak? Jalur sini bisa, jalur pasir aneh juga bisa Puter loh ya Kalau ke kawah Kita ngambil arah kiri dari tempat yang paling atas itu kita berhenti Cuma jalannya lebih ekstrim lah 70% loh Yang gini ya tempat air itu ya Jadi kita melihat nih posisi batunya itu kayak gini Jadi ketinggian dari mengawal ke atas 23kg Ketinggiannya dari peta leman Kita melihat ke atas 3kg di tempat Ngerih benar Ngerih benar Tapi malah penakasan ya? Saya sering, kata orang kan gini Kalau masak telur disitu Bisa dibuka disitu, matang disitu Kalau dibawa ke rumah Kalau udah matang mau matang aja Dibawa ke rumah juga matang Karena kan kita ngerebusnya pakai air kawah Tinggal dicelupin aja ke situ Dilihatin aja, tungguin gini Saya buka disitu matang Ngerebusnya saya dua, bawa ke rumah satu Ya matang aja dan sampai rumah juga Mitos ya Tapi larangan yang paling Dilarang banget di Gunung Karang Apa? Biasanya Kalau di Gunung Karang Cuma ngomong doang Asal Kalau ngomong jangan asal Misalnya nih kita ngelihat ke atas Ah segitu mah Dentar juga nyampe Itu nggak bakalan nyampe Beneran nggak bakalan nyampe Mendingan kita mikirnya gini aja Orang lain bisa kenapa gitu Dengar sih Itu banyak orang yang mau cara ke Sumur 7 itu Yang nggak nyampe, nyampe pos 1 Pulang lagi, nyampe pos 2 pulang lagi Kayak nyampe pos Itu saya yang ngangkat-ngangkat Rurah itu dari pos ini nih Dari sini? Iya Yang dua dari sini Yang dua dari sini Kan ada berapa orang Empat orang yang udah keluar lah Terus yang satu mah di Itu kan ditanduk Satu orang Dia teriak-teriak Woi, katanya yang satu mati Katanya potong aja lah Itu capek ya Pulang balik Disini malam jam 9 Yang kejam berapa disini Pulang balik Aduh, aduh Udah potong aja Potongnya abangnya si Rurah Beratnya dia sama 80 kg Cuma kata dia Udah saya mau pake sarung aja Katanya ditanduk Sampai tanduk Entah ngebentur Entah gitu Itu di dalam Karena beratnya minta pun Dua orang Yang dibawa kesini juga buat ngebentur Gunung Karang Dikenal penuh legenda Konon katanya Gunung ini adalah tempat perkumpulan para walis dunia Di sisi lain Gunung Karang juga konon katanya tempat perkumpulan para jin sedunia Gunung Karang memiliki dua bagian yaitu yang putih dan yang hitam Bagian putih adalah tempat perkumpulan para wali sedunia Dan sebaliknya bagian hitam adalah tempat perkumpulan para jin sedunia Uw 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 U Uw Uw selamat menikmati Assalamualaikum Kamu siapa? Kamu siapa? Nama kamu siapa? Kihejo Dari mana kamu? Dari bambu itu? Kepilasan Dari mana? Kamu bisa tenang Di sini Kamu boleh gambarkan Ada apa aja di sini teman-teman kamu Anak Apa aja coba salah satu Kerajaan 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 apa tuh pak? Kalau boleh tahu ya Sambung Bantenggirong Sama aturansi Kita akan lihat Pohon jambai ini akan Ketumbuh Atau tidak Kita sama-sama kan saksikan Aturansi ini dipersembahkan oleh Guru tugis pada Bokang Dunungkaran bahkan sampai detik ini pun semua kalangan jawara-jawara di Banten akan memiliki historis dan pengalaman seputar ilmu kanuragan dan kedikjayaan terhadap gunung ini sehingga gunung karang kerap menjadi wisata religi pilihan bagi warga Banten dan banyak juga wisatawan atau pejiarah dari luar Banten sahabat kita akan saksikan bersama-sama apa yang akan terjadi dengan dua jantung ini apakah akan tumbuh masih sama-sama bersama Pak Depokan di Gunung Barat jadi sama-sama kita saksikan yang dimasukkan ke dalam pot hanya dua jam B saja setelah dimasukkan ke dalam pot apa yang akan terjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan apa yang terjadi dengan buah jantung yang dimasihkan ke dalam buah jantung perlahan-lahan kain penutup dibuka dan dibuka perlahan-lahan kain penutup hitam akan segera dibuka apa yang akan terjadi dengan buah jantung yang sudah dimasihkan ke dalam kota iya, semakin penasaran saja iya, diantap perlahan-lahan penutupnya apa yang terjadi iya, perlindungan ke dalam buah jantung selamat menikmati sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan menarik lainnya dari kerodok lencat channel dadah sahabat jangan lupa like, subscribe, dan share karena indahnya berbagi akan lebih indah daripada kita bergibah sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati